Intro Pemirsa pelaksanaan sholat idul adaha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin diperketat dengan protokol kesehatan Meski masih dalam masa pandemi COVID-19, nampaknya tak menyurutkan masyarakat religius Kalimantan Selatan, Kota Banjermasik. Untuk menunaikan ibadah sholat idul adaha 1.441 hijriah secara berjamaah. Pasalnya lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin pada Jumat pagi 31 Juli tetap dipadati ribuan jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Termasuk juga pejabat tinggi daerah Provinsi Kalimantan Haji Sabirinur, Kementerian Agama Wilayah Kalsel, Nor Fahmi, dan para tokoh agama lainnya. Pantauan Banjar TV, suasana pelaksanaan sholat idul adaha di masjid terbesar di Kalimantan Selatan ini juga tampak berbeda dari tahun sebelumnya. Masalahnya di tengah pandemi COVID-19, panitia masjid benar-benar menerapkan protokol kesehatan untuk jamaahnya. Selain mengatur jarak, jamaah wajib menggunakan masker. Di samping itu, bagi jamaah perempuan diberikan tempat berbeda yakni di dalam ruangan masjid. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Darukudni saat ditemui awak media mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para jamaah yang telah taat dan menjalankan protokol kesehatan. Ini kita melihat kedisiplinan jamaah itu, kita apresiasi. Bahwa mereka menyesuaikan dengan standar daripada protokol kesehatan. Sementara dalam khutbahnya, Darukudni mengajak umat Islam untuk mengambil nilai keteladanan Nabi Ibrahim melalui sebuah pengorbanan terhadap sesama. Muhail Banjar TV